Di tengah kegelapan malam, petugas BBBD Giyanyar berusaha mengevakuasi Jakob Anis dari jurang sedalam 25 meter di kawasan desa Kedran, Kecamatan Tegalang, Giyanyar, Bali. Bule asal Republik Seisoles ini terjatuh ke jurang saat berusaha memfoto temannya dari pinggir kolam. Saat bersandar pada sebuah pembatas kayu, ternyata kayu tersebut lapuk dan patah. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena kondisi jurang yang curam dan minim penerangan. Akhirnya korban dievakuasi dengan tandu. Dia jatuh karena memfoto temannya selfie di kolam. Kemudian dia bersandar pada kayu yang lapuk. Sehingga kayunya kemudian jatuh, dia juga ikut terjatuh ke jurang. Diduga korban mengalami patah tulang pada bagian punggung dan dilarikan ke rumah sakit kenak medika Ubud untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Giyanyar, Bali ketutup.